Terima kasih Bunda Sri, terima kasih Bunda Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan utama mari kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka di kegiatan webinar 10 media guru sekaligus launching buku Berani Mengajar Siap Belajar. Sebelumnya saya akan sapa-sapa terlebih dahulu hadirin dan hadirat di majelis webinar ini. Yang terhormat CEO media guru Bapak Haji Muhammad Ihsan. Yang kami hormati, co-founder Pesona Edu, Bapak Hari Eschandra. Narasumber yang hebat, luar biasa, dan menginspirasi. Serta yang tak kalah serunya, saya sapa dulu. Hai para sahabat webinar, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Are you ready? Wah tentunya sudah ready untuk menyaksikan kegiatan ini sampai akhir ya. Baik, perkenalkan nama saya Bahar Sungkowo, guru dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan ataupun menyampaikan praktik baik saya dalam mengajar di masa pandemi COVID-19. Maaf sebentar, saya share dulu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita banyak belajar menggunakan akses online. Saya pasti menduga seperti itu, karena saya pun juga belajar. Oleh karena itu, saya akan memaparkan sebuah judul tulisan saya yang berjudul Tuntutlah ilmu sampai ke dunia maya, sigap beradaptasi, mengajar, berteknologi. Bapak-Ibu sekalian, sahabat webinar yang saya hormati, ada ungkapan dari Stephen Covey mengatakan dalam bukunya Seven Habits, asahlah gergajimu. Maksudnya, mengasah gergaji itu adalah mengasah keterampilan. Mengasah kompetensi kita, keahlian, dalam mengajar di sekolah tentunya. Dengan mengasah keterampilan, kita akan mengajar dengan siap juga untuk belajar. Guru Raja Mada, apa ini Guru Raja Mada ya? Guru Raja Mada adalah rajin belajar, mengajar berdedikasi. Nah, guru berdedikasi dalam mengajar tentunya, guru yang totalitas mengajar untuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ada sifatnya yang empat yang saya tayangkan ini, yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengajarkan dengan kekinian, juga mengajarkan dengan teknologi digital literasi. Kemudian, memiliki semangat untuk berkolaborasi dan berkooperasi. Nah, dari itu, maka tentunya kita juga belajar dan belajar. Dimana pada pandemi COVID-19 ini, mengajar dari rumah tentunya memiliki banyak kesempatan dan waktu untuk juga belajar. Dikatakan ekstraordinari dalam pandemi COVID-19, itu adalah kesempatan yang seluas-luasnya, tanpa batas untuk belajar. Belajar dan belajar berbagai webinar dapat kita ikuti bersama, berbagi pelatihan, kemudian pelatihan-pelatihan dan diklat online yang kita ikuti, semuanya menjadi bekal kita untuk mengajar dengan lebih baik lagi. Mengajar berinovasi, jangan lupa terapkan teknologi digital. Sahabat webinar yang berbahagia, tentu kita sadari banyak kendala dalam pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini. Menggunakan learning management system, blended learning dengan sinkron dan asinkron, adalah sebuah keniscayaan. Dimana guru harus juga berkreasi, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Saya yakin sahabat webinar sudah menerapkan aplikasi-aplikasi yang ada, seperti menggunakan Sway, menggunakan bamboozle.com, menggunakan quizzes, menggunakan kahut, Jupardi Games, kelas tool, dan lain sebagainya. Kemudian, tentunya dalam pembelajaran jarak jauh berbasis online ini, kita menggunakan Google Form sebagai bentuk daripada penilaian harian formatif maupun penilaian harian sumatif. Nah, dari situ, tentunya kita juga memiliki langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana, efektif, dan efisien. Saya usulkan untuk menggunakan langkah pedati. Apakah itu langkah pembelajaran model pedati ini? Nanti saya akan jelaskan dalam slide berikutnya. Nah, strategi S-Mambo. Ini adalah strategi yang saya paparkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dengan strategi ini, strategi S-Mambo ini, saya mengelola kegiatan pembelajaran mengajar jarak jauh ini dengan menggunakan platform Google Classroom, menambahkan aplikasi-aplikasi seperti Swade. Guru menciptakan ataupun mengkreasikan Swade untuk bahan pembelajaran yang dapat memahamkan siswa untuk menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Swade ini sangat baik dan lebih cakep tampilannya daripada PowerPoint dan pre-easy. Tentunya Swade ini ada dalam Microsoft Teams yang bisa dipelajari oleh rekan-rekan webinar sekalian, sahabat webinar. Kemudian, ini adalah kreasi saya menciptakan Mind Memory Recall di mana ini seperti mind mapping tapi beda. Mind Memory Recall ini kita menentukan tiga topik utama atau tiga kata kunci dalam materi pembelajaran, kemudian siswa berupaya untuk melengkapi. Memanggil memori mereka untuk melengkapi kekurangan-kekurangan untuk menyempurnakan informasi utama tersebut. Selanjutnya, dalam S-Mambo, bawahnya itu adalah Bambuzel.com. Tentu teman-teman sudah tahu Bambuzel.com itu apa. Bambuzel.com itu adalah aplikasi yang dapat dibuat oleh guru sendiri untuk menjadikan aplikasi itu sebagai game pembelajaran. Baik, tadi saya sudah katakan bahwasannya pembelajaran jarak jauh membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terarah, efektif, dan efisien. Nah, langkah-langkah ini saya sebut pedati karena ini adalah pengembangan dari West Hairuman di mana P-nya itu adalah pelajari, siswa mempelajari aplikasi suai yang guru buat dengan menautkan aplikasi suai itu link-nya kepada Google Classroom. Setelah kita di-meet dengan para siswa, kemudian kita menginstruksikan siswa untuk memahami dengan aplikasi suai tersebut. Di dalam aplikasi suai itu ada link-link website dan link YouTube yang bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa. Nah, tugasnya adalah mencatat kesimpulan-kesimpulan dalam video dan link website yang mendukung materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Kemudian T-nya adalah siswa di-intruksikan untuk mengerjakan mind memory recall tersebut. Jadi, guru mengirimkan file tersebut dan siswa langsung mengisinya. Itu bisa dilakukan untuk pembelajaran berkelompok maupun pembelajaran secara mandiri. Kemudian setelah langkah-langkah pedat itu sudah dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah evaluasi. Di mana evaluasi ini dapat dilakukan secara evaluasi biasa. murid mengerjakan ataupun murid bermain bamboozle dan kuisis tersebut. Dan ketika guru ingin mengetahui apakah murid sudah menguasai materi yang disampaikan, maka guru melakukannya dengan tes sumatif, formatif menggunakan Google Form dalam aplikasi Google Classroom. Nah, dengan seperti itu, tentunya harapan prestasi siswa akan memuaskan. Nah, ini sebelumnya dokumen-dokumen yang saya lakukan dalam konsep pembelajaran jarak jauh menggunakan S-Mambo. Nah, output pembelajaran atau nilai belajar siswa, Alhamdulillah cukup memuaskan dengan 28 siswa, 70 persen itu mendapatkan nilai di atas KKM atau standar KKM kami adalah 75. Kemudian siswa memperoleh nilai di bawah KKM itu ada 15 persen dan atas seperti KKM itu ada 15 persen atas 6 siswa. Demikian saya mengajarkan IPS dan PPKN di sekolah. Baik, sahabat webinar yang terbahagia, menutup kesimpulan ini, menutup paparan ini, saya simpulkan bahwa guru harus belajar dan terus belajar sampai Tuhan berkata saatnya pulang. Dengan terus belajar, guru dapat menghitung-hitung kompetensi yang dimiliki akibat gemar belajar. Seorang guru yang memiliki kompetensi yang hebat tentunya akan mengajar dengan kreativitas dan inovasi yang terbaik. potret keberhasilan pendidikan manakala guru-gurunya banyak berinovasi, berkreasi dalam pembelajaran yang diampunya. Dan terakhir, saya akan mengangkat topik hormat kepada sahabat webinar sebagai guru abad 21. Guru abad 21 adalah guru yang sigap beradaptasi dan melaksanakan pembelajaran dengan teknologi digital terbarukan. Pembelajar sejati adalah guru yang belajar dan berbagi untuk kesuksesan bersama. Demikian apa yang saya sampaikan pada praktek baik ini. Semoga hal yang sederhana ini dapat memberikan semangat bagi kita untuk berkarya, berkreasi, berinovasi untuk pendidikan anak didik kita demi mewujudkan generasi yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Raja Mada Bilahi Fisabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.